Halo teman-teman, selamat menikmati di video kali ini saya buat skill dari player-nya jadi saya transpirasi dari Honka Impact jadi ini sebenarnya bukan niru, cuma transpirasi aja terus saya ikutin bagaimana, kira-kira supaya mirip gitu jadi kita lihat dulu skill-skill dari Honka Impact seperti ini ini keren banget ya skill-skillnya jadi ini cuma dimiripin, nggak sekeren ini tapi kalian bisa lihat aja agak mirip-mirip gitu walaupun nggak sebagus ini juga nanti dan nanti di dalam gamenya bakal dibuat 2 karakter satunya robot, satunya yang monster kemarin itu masing-masing punya skill sendiri-sendiri, beda-beda jadi yang dibuat di video kali ini baru skill dari monsternya belum dari robotnya jadi ini tampilan dari skill-nya, dia pake pedang jadi semakin ditekan tombolnya, dia bakal kombo-kombo berikutnya jadi ditekan sekali bakal begitu, ini 2 kali ditekannya dan ini ditekan 3 kali, jadi begini disini gue ulang-ulangin supaya agak jelas gitu kalian lihatnya soalnya kalau cuma sekali dari satu sisi aja itu nggak terlalu jelas ya mungkin terlalu cepat gitu animasinya dan disini tampilan kalau dia nge-block atau dia bikin shield gitu yang biru tadi, kalau dia kena serangan jarak dekat dia tetap kena damage tapi kalau kena tembakan, tembakannya nggak bakal nembus ini yang serang kameranya agak dijauhin dari player-nya jadi lebih jauh dari yang tadi, lebih kelihatan pedangnya dan yang serang dengan efek slow motion jadi dia agak lambat biar kalian lihat ini gerakannya gimana tapi ya baru gini-gini aja ya besok baru ditambahin mungkin mungkin ini kalau dapat senjata samurai jadi gini kalau dapat kapak nanti beda lagi kalau dapat broadsword gitu beda lagi mungkin tapi mungkin bakal dibuat kalau dapat senjata apa gitu bakal beda lagi jurusnya jadi kalau dapat katana kayak gini jadi kayak gini kalau kapak dapat beda kalau mungkin dapat tombak beda lagi jurusnya ini kalau dia pedangnya kena musuh jadi seperti ini ada gitarannya, ada gerakannya ada efek gelombangnya gitu ini musuhnya dibuat darahnya agak banyak gitu jadi biar nggak cepat mati supaya direkamnya itu nggak ngulang-ngulang setiap dia mati ngulang, setiap dia mati ngulang tapi dibanyakin darahnya supaya bisa dipukul-pukul terus ini contoh flisainya atau shield-nya jadi kalau dari jarak dekat, diserang dari jarak dekat itu nggak nggak ngaruh, jadi tetap tempus ya itu untuk serangan jarak jauh aja jarak dekat itu nggak guna sama sekali jadi kalau kita lihat ini, damage-nya tetap ada pas di block karena memang nggak berguna cuma berguna untuk serangan jarak jauh kayak ditembak pakai peluru gitu atau serangan api dari musuh gitu kalau untuk serangan jarak dekat mungkin nanti dibuat ada kayak di Honka Impact gitu ada dust-nya gitu atau untuk menghindarnya gitu dia agak cepat dia geraknya supaya untuk menghindar dari serangan jarak dekat jadi attack-nya cuma dibuat kayak ini aja, ini masih sederhana, ini belum dipolish mungkin baru ditambah efek-efek biasa ini jadi buatnya biasa-biasa aja, nggak bagus-bagus banget ini juga buatnya cuma sehari-duhari jadi nggak sampai seminggu, jadi ya cuma gini aja jadinya jadi ini memang nggak mirip-mirip banget dengan Honkai Impact cuma mirip-mirip sedikit, mungkin cuma kikit-kikit sedikit gitu tapi mungkin feel play-nya udah agak dapat gitu ya disini juga ada jurus kapaknya, ntar sedikit lagi bakal dilihatin ada efeknya kapak tapi baru dibuat muter aja sekali ini jurus kapaknya dan ini shield-nya, shield-nya harus pas gitu kalau kalian nggak pas, damage-nya udah masuk duluan baru kalian shield, tetap kena damage di update berikutnya saya bikin yang kayak efek larinya atau flash gitu dia bakal jadi cepat tapi sebenernya udah jadi, cuma belum derekam aja videonya jadi kalau kalian pernah nonton The Flash, kalian tau Savitar sebetulnya karakternya milip dengan Savitar gitu ya cuma Savitar kan warnanya beda, cuma butuhnya hampir sama aja kayak gini sekian dulu videonya, kalau kalian suka silahkan tekan like kalau nggak suka nggak apa-apa, subscribe aja nggak apa-apa Sampai jumpa Sampai jumpa